Intro Kita sama-sama buka Lukas pasal 16 Lukas pasal 16 ayatnya ke 10 Tuhan Yesus baik untuk kita semua Dia sangat baik God is good all the time All the time God is good Dara Tuhan ingin kita mengalami kebaikan demi kebaikannya Kita akan belajar satu perikop dari firman Tuhan Lukas 16 ayat 10 Barang siapa setia di dalam perkara yang kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil Ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Tuhan tolong untuk kita semua mengerti ayat ini Karena ini adalah ayat yang penting Ada beberapa yang saya garis bawahi disini Ada kata kecil, perkara kecil Lalu ada perkara-perkara besar Jadi kita harus dipercaya setia dalam perkara kecil Baru kita bisa setia kepada perkara besar Dan setelah saya menganggap bahwa perkara kecil itu Kalau kita bisnis di angka ribuan Ratusan ribu Kalau sudah setia Maka Tuhan akan percayakan Maka Tuhan akan percayakan yang jutaan Ternyata bukan saudara Saya mau bicara ini skopnya lebih luas lagi Kemudian di ayat 11 Ada poin yang kedua Ada mamon yang tidak jujur Dan ada harta yang sesungguhnya Itu dipasang-pasangkan Mamon yang tidak jujur Dan harta yang sesungguhnya Kalau kita tidak setia Dalam mamon yang tidak jujur Siapa yang akan memberikan harta yang sesungguh Jadi rupanya kita punya harta yang sesungguhnya saudara Kita punya harta yang sesungguhnya Jamkan ini Ambil ini Jangan salah fokus Kemudian ayat 12 Nah ini yang menarik Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapa yang akan memberikan kepadamu Hartamu sendiri Ini menarik sudah Rupanya ada harta orang lain Ada harta kita sendiri Kalau kita urut-urutkan Yang pertama perkara besar Lawannya perkara kecil Kita diharapkan masuk perkara besar Lalu yang kedua Ada mamon yang tidak jujur Ada true riches Atau kekayaan yang sesungguhnya Pasangannya adalah Harta yang besar Adalah harta yang sesungguhnya True riches Yang ketiga adalah Itu milik kita Sudah bisa dapat hubungan ini Bisa dapatkan linknya ini Dia ini penulis Kita lukas ini adalah seorang tabib Ini orang berpendidikan ini Jadi dia menulis dengan deskripsi Dia wawancarai orang Dia menuliskan ada harta kecil dan besar Yang kecil Lalu ada mamon yang tidak jujur Itu kecil Uang adalah hal yang terkecil Dalam kerajaan surga Sekalipun dia adalah hal yang besar Di dalam dunia ini Kemudian ada Harta kita Dan harta orang lain Jadi urutannya yang kecil Mamon yang tidak jujur Itu punya orang Itu satu-satu kelompok mereka Sekalipun Ada tiga Tapi mereka satu kelompok Kemudian harta yang besar Perkara yang besar Dan harta yang sesungguhnya Itu milik kita Ini yang kita mau cari Kemudian ditutup dengan ini Menarik sudah Tidak Seorang hamba tidak dapat Mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian Ia akan membenci seorang Dan mengasihi yang lain Dan ia akan setia kepada seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kita tidak bisa Mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Ini lebih clear lagi Mamon itu hanya yang kecil Kemudian itu punya Itu bukan punya kita Dan itu Sorry Itu bukan sesuatu Bukan true riches Bukan kekayaan sesungguhnya Sekarang saya mau combine Mau padukan Lukas 16 ini Dengan Maliaki Pasal 3 Setelah ya Maliaki Kitab Maliaki ini adalah Kitab yang ditulis Pengantar Keperjanjian baru Ditutup dengan kata Hati bapak-bapak Akan berbalik kepada Anaknya Dan hati anak-anak Berbalik kepada Bapak-bapak Tapi kitab Maliaki ini Ditulis Sebelum masuk Kepada perjanjian baru Didahului dengan Sedikit saja Cuma Maliaki itu hanya Empat pasal Kalau tidak salah Empat pasal Tapi ada satu yang menarik Perhatian saya Dari pasal 1 Sebelum Allah mencela Bahwa Kita baca mundur ya Dari pasal 3 dulu Pasal 3 Ayat 8 Bolehkah manusia menipu Allah Namun kamu menipu aku Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Kami menipu engkau Saya mau jelaskan Kata menipu disini adalah Meragukan Dalam bahasa Ibrani itu artinya Meragukan Bolehkah manusia meragukan Allah Lukas pasal 16 katakan Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Kalau tidak kamu akan menyanjung yang satu Meragukan yang lain Saudara saya mau combine kedua ayat ini Kedua pasal ini Supaya kita mengerti Bahwa bagian kita adalah Yang perkara besar Kemudian kita memiliki harta yang sesungguhnya Yang ketiga kita adalah Kita Tadi apa tadi Yang besar Harta yang sesungguhnya The true riches Apa yang itu Harta kita Oke itu harta kita Harta kita adalah yang besar Sesungguhnya Dan Tuhan kita adalah Allah Bukan Mamon Nah Malaik Kepesel 3 katakan Bisakah manusia Mendispice atau Meragukan Allah Bisa Kalau dia tidak Kalau dia tidak bisa menghandle Yang kecil Nah dalam konteks ini Dalam konteks ini S10 Bawa seluruh persembahan Persepuluhan kamu ke dalam rumah Perbendaharaan Dan ujilah aku firman Tuhan Semesta alam Apakah aku akan Aku tidak membukakan langit Membukakan bagimu tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan kepadamu berkat Mencurahkan berkat Kepadamu sampai berkelimpahan Nah dulu juga saya berpikir Bahwa tingkap-tingkap langit itu adalah Uang dicurahkan Terjadi uang hujan duit Tidak saudara Saya mau bicara lebih besar dari hal itu Lebih skopnya Lebih Lebih Komplet lagi Tingkap-tingkap langit adalah Terbuka Kalau itu menggambarkan Alam roh yang terbuka Di atas kita Dan masuk ke dalam kita Sehingga kita hanya Mengatakan Dapat mengatakan Hanya Allah lah Tuhanku Ya Itu tingkap-tingkap langit Ingat pada waktu Tuhan Yesus Di Yohanes pasal 1 Ayat 51 Yohanes pasal 1 Ayat 51 Yesus berkata Kepada murid-muridnya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau akan melihat Langit terbuka Dan malekat Allah Turun naik Di atas Turun naik Kepada Anak manusia Jadi tingkap-tingkap Langit terbuka Itu gambaran Dari alam roh Yang terbuka Surga terbuka Bagi kita Kapan itu mulai Waktu Yesus dibaptis Yesus dibaptis Dia naik dari air Lalu dia katakan Lalu ada suara Langit terbuka Dan suara berkata Inilah anak Yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Yang memperkenankan Allah cuma satu Iman Jadi kalau bicara Tingkap-tingkap langit Itu berarti Alam roh Ada spiritual realm Ada Alam roh Alam surgawi Yang menguasai kita Lukas katakan Kita tidak bisa Di bawah tingkap langit Yang terbuka Tapi mata kita Tertuju kepada mamon Karena mamon itu Adalah roh yang lain Uang yang dipersonifikasi Menjadi mamon Itu bisa menjadi Tingkap lain Bukan dari langit Yang dari bumi Jadi kita tidak bisa hidup Di dua spiritual Di dua alam roh Oke Kitab Maliaki menarik Sebelum kita bicara Kenapa ada orang Yang Mendispice Atau Kata Alkitab Menipu Allah Tetapi bahasa aslinya Meragukan Allah Sudah dijawab disitu Karena dia tidak bisa Menghandle hal yang kecil Padahal yang dia punya Lebih besar lagi Nah kitab Maliaki Dibuka dengan Ada empat pertanyaan Yang membuat manusia Menjadi meragukan Allah Yang pertama Kalau kita lihat Maliaki 1 Ayat 2 Aku mengasihi kamu Firman Tuhan Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Engkau mengasihi kami Terhati-hati Kalau kita sudah mulai Tidak mengerti Bagaimana Allah mengasihi kami Apa buktinya Ini pertanyaan yang pertama Muncul dari manusia Padahal Allah bilang Aku mengasihi kamu Nah kita tahu jawabannya Allah mengasihi Kalau kita mengasihi Allah Bagaimana caranya Menyimpan firman Membaca firman Dan menyimpan dalam hati Taruh di mata Usahakan mata kita Single Single eyes Supaya kita tidak bimbang Karena kebimbangan ini bahaya Single eyes Membuat tubuh kita terang Dan kebimbangan Di Di Dihempaskan Jadi pertanyaan pertama Kalau manusia sudah tidak tahu lagi Bagaimana Engkau Mengasihi kami Apa buktinya Engkau mengasihi kami Hidup kami sama aja Dengan yang lain Gitu ya Kemudian pertanyaan yang kedua Di ayat 6 Maliaki 1 Seorang anak menghormati Bapaknya Dan seorang hamba Menghormati Tuhannya Jika aku ini Bapak Dimanakah hormat Kepadaku itu Jika aku ini Tuhan Dimanakah takut Kepadaku itu Firman Tuhan Semesta alam Kepada kamu Hai Imam yang Menghina namaku Tetapi Kamu berkata Dengan cara bagaimana Kami menghina Engkau Atau dengan cara Bagaimana kami Menghina namamu Jadi ada orang-orang Yang bingung Kami menghina Gimana kami menghina Konteksnya adalah Hormat Bukan sebentar Itu komparasi Bagaimana kita bisa Tidak menghormati Allah Yohanes Pasalnya yang kelima Ayat Yohanes Pasal kelima Ayat 44 Bagaimana Kamu dapat Percaya Kamu yang Menerima Hormat Seorang dari Yang lain Dan tidak mencari Hormat Yang datang Dari Allah Yang Esa Jadi hormat Berhubungan Dengan apa Yang kita percaya Kalau kita Hanya mencari Hormat Mau dihormati Orang Bahkan kita Kompromi Dengan firman Tuhan Demi Tidak menyinggung Orang Begitu ya Maka otomatis Akan muncul Ketidakpercayaan Dan kita Tidak menghormati Makanya kita tanya Bagaimana kami Tidak menghormati Bagaimana kami Menghina namamu Nah ini pertanyaan Kedua orang Yang hidupnya Mengarah Meragukan Tuhan Karena kita Nanti akan Ujungnya adalah Bisakah manusia Menipu Tuhan Tapi engkau Menipu Tuhan Saya ganti Kata menipu Bisakah manusia Meragukan Tuhan Tapi engkau Meragukan Tuhan Langkah-langkahnya Sudah jelas Yang pertama Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Engkau mengasihi kami Engkau mengerti Yang kedua Dengan cara bagaimana Kami menghina namamu Atau kami tidak hormat Itu dua Itu harus kita usir Dua-duanya Jawabannya sudah ada Kemudian pertanyaan ketiga Maliaki pasal 2 Ayat 17 Kamu menyusahi Tuhan Dengan perkataanmu Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Kami menyusahi dia Pertanyaan ketiga Lebih parah lagi Bagaimana kami Musahkan Tuhan Memang Tuhan bisa Kita susahin Tuhan bilang begini Dengan cara kamu Menyangka setiap orang Yang berbuat jahat Adalah baik Di mata Tuhan Kepada orang Yang demikian Ia berkenan Atau jika tidak Dimanakah Allah Yang menghukum Jadi orang bertanya Bagaimana caranya Kami menyusahi dia Orang kita berbuat jahat Tidak apa-apa Kok kita melanggar Apa-apa juga Tidak apa-apa Nah saudara Tuhan Mengatakan Di dalam kitab kolose Dikatakan bahwa Segala sesuatu yang Kamu lakukan Lakukanlah untuk Tuhan Segala sesuatu Rasul Paulus Yang menulis seperti ini Lakukanlah seperti Untuk Tuhan Nah Paulus Mengatakan ini Karena Tuhan itu Tidak bisa dipermainkan Apa yang kita tabur Itu yang kita tuai Nah Paulus sendiri Memberi contoh Bagaimana dia melakukan Segala sesuatu Hanya untuk Tuhan Untuk kemuliaan pada Tuhan Dia membuat tenda Dia berkeringat Lalu dia ambil sapu tangannya Dia lap dengan keringat Lalu ada orang Kemasukan setan Dia kasih sapu tangan Bekas lap keringat Setan pergi Semua Yang dibuat Oleh Paulus Dia buat Dalam nama Tuhan Dan Tuhan memberkati Semuanya sampai keringatnya Kalau kita bisa Lakukan hal itu Apapun yang kita buat Dasarnya adalah Lordship Ketuhanan Kalau kita prosper Makmur Karena kita memang mencari Kemakmuran Itu biasa Biasa Kita tidak membuktikan Apa-apa Orang di luar sana Sudah banyak yang membuktikan Tidak usah pakai Tuhan Tapi kalau kita mencari Hikmat Seperti Alkitab Katakan Lalu kita prosper Kita diikuti oleh Harta kekayaan Kehormatan Dan kemuliaan Itu luar biasa Ini yang harus kita cari Apa yang saja kita Apakah hanya Paulus Pak yang melakukan Tidak Petrus juga Petrus itu sampai dia berjalan Bayangannya menyuntuh Orang sakit Orang sakit Sembuh Jadi Tuhan ingin Kita lakukan semuanya Kalau tidak Kita akan katakan Mana Tuhan tidak ada Biasa-biasa saja Apa yang kita lakukan Itu pertanyaan ketiga Lalu pertanyaan keempat Malah kepasal tiga Ayat tujuh Sejak zaman nenak moyangmu Kamu telah menyimpang Dari ketetapanku Dan tidak memeliharanya Kembalilah kepadaku Maka aku akan kembali Kepadamu Firman Tuhan semesta alam Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Kami harus kembali Jadi kembali juga Tidak tahu Jalan kembali Dimulai dari yang pertama tadi Dengan cara bagaimana Allah mengasihi kami Kedua Dengan cara bagaimana Kami menghina Tuhan Atau tidak menghormati Yang ketiga Bagaimana kita menyusahkan Tuhan Lalu keempat Dia juga bingung Bagaimana kembali kepada Tuhan Bagaimana sih ngobrol sama Tuhan Bagaimana berhubungan dengan Tuhan Bagaimana punya hubungan Relasi yang baik dengan Tuhan Nah saya percaya Lima jawatan di dalam gereja Diutus Tuhan Untuk memperlengkapi kita Supaya kita tidak mempunyai Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Kita tahu Bagaimana mengasihi Tuhan Menyimpan firmannya Maka Tuhan akan tinggal dalam kita Dan dia akan memanifestasikan dirinya Lalu bagaimana menghormati Tuhan Ya dan amin Setiap kata firman Tuhan Jangan coba-coba Jangan coba-coba menolak firman Hanya karena kita menghormati orang lain Bagaimana caranya Pegang firman Tuhan Lalu bagaimana Supaya kita tidak menyusahkan Tuhan Sudara sehari ini juga Tuhan Tidak disusahkan Dia akan duduk relax Tapi ini dalam konteks perjanjian lama Setiap dosa itu Itu nyusahin Tuhan Dosa itu Semua-semua Unrighteousness di luar kebenaran Itu dulu menyusahkan Sekarang Tuhan tidak susah Engkau sudah dalam hukuman Kata Tuhan Barang siapa tidak percaya Engkau sudah berada dalam hukuman Tapi bagi kita yang ingin mengerti Jangan-jangan hidup di dalam Dalam penyimpangan Lalu yang keempat Yang terakhir Bagaimana caranya kami harus kembali Kembali gampang Kembali kepada firman Renungkan firman Tuhan Lalu yang kelima Pertanyaan yang kelima Di ayat 8 Bolehkah manusia menipu Allah Namun kamu menipu aku Lalu bertanya Dengan cara bagaimana kami menipu Kata menipu disini adalah Dengan cara bagaimana Kami meragukan firman Tuhan Karena kalau kita tidak Kalau kita Meragukan firman Tuhan Berarti kita otomatis Ada di bawah kuasa lain Alam roh lain Sebut mamon Kompetitor Allah hanya satu Mamon Dan semua berkat yang Tuhan berikan Itu mengandung mamon Mengandung uang Dan setiap uang punya potensi Membawa kita bersandar pada uang itu Bangsa Israel pada waktu keluar Tidak keluar hampa Tapi penuh dengan harta benda Tetapi dia membawa image Di dalam yang disebut dengan lembu Emas Yang dipegang emas Tapi konsep lembu itu ada di hati Mereka bawa kemana-mana Sehingga pada akhirnya Waktu suara Tuhan hilang Emas yang dipegang Menjadi lembu emas Jadi setiap harta yang kita pegang Punya potensi mengalihkan kita dari Tuhan Kepada mamon Itu kita harus hati-hati Nah sekarang Kita harus baca dua-duanya Maliaki 3 dan lukas pasal 16 Lukas pasal 16 Memberi kita peringatan Bahwa semua mamon adalah hal yang terkecil Kita punya perkara besar Mamon itu bukan punya kita Mamon adalah power Tapi bukan punya kita Punya kita adalah iman Iman adalah power Jadi yang punya kita adalah perkara besar Yang punya kita adalah harta yang sesungguhnya Bukan mamon Oke Mamon itu adalah punya orang dunia Sekalipun dia lewat ke kita Pada waktu dia masuk ke kantong kita Kita harus atur Kita yang atur dia mau jadi apa Kita kirim dia untuk Kita utus dia untuk memberitakan injil Kita utus dia untuk memberitakan kerajaan Allah Jangan dia yang atur kita Semuanya seperti itu Tapi jangan lupa saudara Sebelum saya lanjutkan Gereja tidak pernah dibangun oleh mamon Gereja dibangun oleh Tuhan Mungkin orang Beda Karena ada hamba Tuhan bilang Sekarang bisnis yang paling enak adalah Bangun buat gereja Mereka mamon minded Kalau bisnis saudara Orang buka bisnis Lalu sudah kelihatan jarang pembeli Sudah tahu gak akan ada uangnya Tapi kalau gereja Gereja masih sedikit Jangan bilang gak ada uangnya saudara Uangnya banyak Di surga Ini beda-beda Alam yang beda Waktu saya bisnis makanan Sudah mulai berkunjung Berkunjung Pembeli Berkurang pengunjung Saya sudah tahu Dengar akan ada uangnya Tapi saudara Di alam roh Kita tidak bisa mengukur Hadirat Tuhan Atau langit terbuka Dari mamon Gak bisa Karena Tuhan sanggup Memelihara setiap anak-anak Tuhan Saudara tidak bisa lihat Keluarga ini kok Gak punya mobil Gak punya rumah Pasti dia tidak diberkati Gak bisa saudara Bukan itu ukurannya Tidak bisa kita pakai ukuran itu Tapi orang yang di dalam Kerajaan surga juga Jangan mau diam disitu Karena pertama Perkaran kita miliki adalah besar Kita miliki harta yang sesungguhnya Dan semua itu adalah milik kita Bukan milik orang lain Kita harus punya ownership Oke Nah Maliaki katakan begini Ayat 10 3 ayat 10 Yang tadi ya Kita ulang lagi Bawa seluruh persembahan Persepuluhan itu Ke dalam rumah perbendaharaan Supaya ada persediaan makanan Di rumahku Dan ujilah aku Tes Uji aku Kita tidak boleh menguji Allah Saudara ya Jangan mencobai Allah Tapi di hal ini Tuhan mengatakan Tes Bahasa Inggrisnya tes Try me Try me New King James bilang try me Kalau masalah King James bilang Tes Jadi Tuhan menantang sendiri Kalau engkau mau ada di bawah Alam surgawi Alam roh Tes aku Satu-satunya ayat Dimana Tuhan menantang manusia Menantang anak-anaknya Nah saya mau buka dulu Saudara Bawa alam-alam spiritual Atau Langit terbuka Ini alam yang luar biasa Jangan fokus kepada Persepuluhannya dulu Saudara ya Saya mau ajak kita semua Melihat alamnya roh ini Kejadian pasal 28 Kejadian pasal 28 Sebelum itu Saya mau cerita dulu Ada orang mengatakan Bahwa persepuluhan itu adalah Di bawah hukum Taurat Persepuluhan di bawah hukum Taurat Itu salah Ada orang bikin seminar Mesti bayar lagi Apakah persepuluhan masih relevan Saya singgung sebentar Persepuluhan Nanti kita akan lanjut Tidak akan lama-lama di persepuluhan Karena di kejadian pasal 28 Itu kisah tentang Yaakub Ya nanti kita baca Tapi saya mau kasih pengantar dulu Sebelum Yaakub ada insiden lagi Dimana Abraham Menang perang Lalu dia kembali Kemudian Melkisedek Saya sudah bahas disini Kalau saya personally percaya Melkisedek adalah Sem Karena dia adalah imam besar pada saat itu Dari tiga anak nu yang masih hidup Adalah Sem Sem hidup sampai 35 tahun Setelah Abraham meninggal Saya pernah bahas di khotbah yang sebelumnya Saya tidak akan kembali ke situ Jadi dia memberkati Dia memberkati Dan dia katakan Bless be Abraham Of the Lord Jadi diberkatilah Abraham Pemilik langit dan bumi Lalu kemudian diberkatilah Tuhan Jadi dia menyebutkan nama Abraham Menyebutkan nama keluarganya Itu Abraham dari Allah Abrahamnya Allah Abraham pemilik langit dan bumi Kemudian dia berkatakan Diberkatilah Allah memiliki Jadi ada dua oknum yang disebut Setelah diberkati Lalu Abraham memberikan persepuluhan Tidak ada yang mengajar Abraham memberikan Jadi perpuluhan Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengerti Sebabnya saya pernah katakan disini Yang belum mengerti Gak ngasih perpuluhan juga gak ada gunanya Gak apa-apa Gak ada gunanya Karena perpuluhan hanya bisa diberikan Pada orang yang mengerti Yang tidak mengerti Tidak akan mendapatkan benefit Tapi jangan Jangan stay Ketidakmengertian Cari pengertian itu Ada orang bilang Perpuluhan itu di bawah hukum Torah Oke mengasihi Tuhan juga di bawah hukum Torah Apakah sekarang kita tidak perlu mengasihi Tuhan Abraham memberikan perpuluhan Kemudian yang kedua Anaknya Yaakob Yaakob di pasal 28 Saya akan baca sebentar disini Dari ayat 10 Kejadian 28 ayat 10 Maka Yaakob Berangkat dari Berseba Pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat Dan bermalam disitu Karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu Yang terletak di tempat itu Dipakainya sebagai alas kepala Lalu membandingkan dirinya di tempat itu Maka bermimpilah ia Di bumi Ada didirikan sebuah tangga Yang ujungnya sampai ke langit Ini mimpinya Dan tampaklah malekat-malekat Allah Turun naik Di tangga itu Langit terbuka Dahsyat Berdirilah Tuhan di sampingnya Dan berfirman Sudah lihat Yaakob pada saat itu Ada di bawah Di bawah Alam roh Akulah Tuhan Ala Abraham Nenekmu Ala Isaac Tanah tempat kau berbaring Akanku berikan kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi Seperti tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang Kesebelah timur Barat Utara selatan Olehmu Serta keturunanmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat berkat Jadi selalu Alam roh itu bicara berkat Alam roh bicara berkat Sesungguhnya Aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemanapun kau pergi Aku akan membawa engkau Kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan Meninggalkan engkau Melainkan tetap Melakukan apa yang Kujanjikan Komitmen dari sisi Tuhan Selalu Aku akan melakukan Aku akan melakukan Apa yang kujanjikan Ketika Yaakub bangun Dari tidurnya Berkatalah ia Sesungguhnya Tuhan Ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang surga Kesokan harinya pagi-pagi Yaakub membangun Mengambil batu yang dipakainya Sebagai alas kepala Dan mendirikan menjadi tubuh Dan menuang minyak keatasnya Ia menamai tempat itu Betel Rumah Allah Sudah tahu siapa rumah Allah sekarang? Kita Kamu adalah baik Allah yang kudus Makanya langit di atas kita itu terbuka Nah kalau kita tidak dibukakan Tentang rahasia kerajaan Allah Kita berjalan di bawah langit yang terbuka Tapi berjalan di dalam sia-sia Itu yang dibilang Christ is become of no effect Kehidupan dari langit itu tidak berguna Ini jangan sampai terjadi ya Tempat itu Betel Kita adalah Betel yang sesungguhnya Lalu bernazarlah Yaakub Jika Allah akan menyertai Dan akan melindungi aku Di jalan yang kutempu ini Ini Yaakub menguji Allah Sudah Memberikan kepadaku roti untuk dimakan Pakaian untuk dipakai Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku Maka Tuhan Akan menjadi Allahku Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini Menjadi rumah Allahku Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku Akan selalu kupersembahkan Sepersepuluh Kepadamu Jadi sejak awal Allah mengasihi manusia Itu memang naturnya begitu Lalu manusia memberikan persepuluhan Itu sudah natural Tapi waktu masuk ke dalam hukum Torah Itu dijadikan aturan Jadikan aturan Tapi yang terpenting dalam hukum Torah Itu bukan persepuluhan Bukan Tapi itu sudah menjadi natural Seperti kita mengucapkan terima kasih Kepada orang tua Kita memperhatikan orang tua Itu natural Dan orang tua memperhatikan kita Itu natural Kita memperhatikan anak-anak Anak-anak menghormati kita Itu natural semua Itu sudah natural Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya sound mind Sama juga dengan persepuluhan Coba buka Matius 23 ayat 23 Matius 23 ayat 13 atau 23 Coba buka salah satu Ayat 23 berarti Matius 23 ayat 23 Adas manis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Torah Yang terpenting bukan persepuluhan Yang terpenting adalah Keadilan Justice Mercy Belas kasihan Dan faith Iman Ini yang terpenting Keadilan Justice Mercy Belas kasihan Ini semua dilakukan oleh Tuhan Yesus Dan faith Iman Yang satu harus dilakukan Yang mana itu Hukum Torah Yang satu harus dilakukan Yang memberi persepuluhan Tapi yang terpenting Jangan sampai diabaikan Jadi dua-duanya penting Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Mengasihi Tuhan itu di bawah hukum Torah Mendengar suara Tuhan di bawah hukum Torah Perpuluhan di bawah hukum Tidak Tapi sekali lagi Mengasihi Tuhan Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasakan kasih Tuhan Betul ya Dan memberi persepuluhan juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasakan berkat Tuhan Dan mengakui Tuhan Lordship di dalam hidupnya Bahwa semua yang aku dapatkan dari Tuhan Maka aku mengembalikannya kepada Tuhan Mengembalikan bukan membayar Dan mengembalikannya kepada tempat Dimana aku mendapat makanan rohani Prinsip orang tanya Pak kemana perbulan kita bawa Gampang Ketempat dimana kita dapat makanan rohani Dan tidak makan di McDonald Bayar ke Kentucky Itu kalau bayar Tidak makan di Ayam Suharti Bayarnya di Esteller 77 Di mana kita makan Di situ kita bayar Atau kalau misalnya McDonald yang di sini Ada McDonald yang di Jakarta Makan yang di Jakarta Bayar ke sini gak juga Kemana aja kita Karena dimana-mana semua sama Tuhannya sama Itu prinsip yang simple Tapi yang saya mau sampaikan adalah Ini alam-alam roh yang kita perlu Kita kembali ke Maliaki Pasal Pasalnya yang ketiga tadi Maliaki pasal tiga Berkata begini Ayat 10 Bawalah 10 Seluruh persembahan-persembahan itu Kedalam rumah Tuhan Dan perbendaharaan Supaya ada persediaan makanan Di rumahku Ujilah aku Apakah aku Tidak membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepadamu Sampai melimpah-limpah Aku akan menghardik Bagimu Belalang pelahap Supaya jangan Dihabisi Hasil tanahmu Supaya jangan Pohon anggurmu Di padang Tidak berbuah Bagimu Firman Tuhan Semesta alam Saya ingin mengajak kita semua Merenungkan ketiga pasal Saya tambahkan tadi Di pasal 28 Kejadian 28 Yaakub mendapatkan Janji-janji Allah Janji-janji penyertaannya Perlindungannya Itu alam roh Di atas dia Kemudian Lukas pasal 16 Katakan Kita tidak bisa Mengabdi kepada Mamon Dan kepada Tuhan Artinya yang membukakan berkat Yang menjagai kita Yang melindungi kita Adalah Tuhan Jangan bersandar Kepada Mamon Nah seringkali Sudara Waktu kita sudah diberkati Lalu kita membuat Investasi-investasi Sudara Apapun investasi itu Itu motifnya Hanya orang itu yang tahu Dia mau pindahkan Sandarannya dari Tuhan Kepada investasi Ini baru-baru ini Saya ketemu Hamba Tuhan Senior Sudara Baru-baru ini Dan saya dinasihati Untuk mempunyai Asuransi Dia menjelaskan asuransi Dia menjelaskan Saya bilang Papa Saya orang asuransi Saya mengerti produk asuransi Saya tahu persis sekarang Semua sifatnya tabungan Kalau dulu asuransi Takut karena dibilang Membeli peti mati Kalau kita beli asuransi Kita beli peti mati Sekarang tidak Asuransi sekarang Lebih kreatif Sudara Tapi persoalannya Bagi saya Ini tipis dalam hati Kita mendapatkan Berkat dari Tuhan Tingkap-tingkap langit Terbuka Perlindungan terbuka Kesempatan demi kesempatan Terbuka Tapi kalau kita gagal Gagal Menletakkan Percaya kita kepada Tuhan Maka kita akan membangun Sesuatu Lalu kita bersandar Kepadanya Ini yang bahaya Lalu dia katakan Kita beli asuransi Pak Bukan untuk kita Tapi untuk anak istri Saya mengerti Saya bilang Saya mengerti persis itu Untuk anak istri Tapi kan asuransi juga Kan butuh premi Karena untuk mendapat premi Maka saya harus cari premi Saya mencari prosperity Saya mengejar uang Ini yang bahaya Yang kita kejar Bukan uang Hikmat Maka kekayaan Dan hormat Mengikuti kita Kalau sudah kebanyakan Sudah memperlukan Overflow Baru kita mau beli asuransi Kita mau beli perusahaan Kita mau beli saham Suka-suka kita Kalau Tuhan Pimpin kita Kita bisa lakukan Tapi yang bahaya adalah Kalau kita sudah memindahkan Dari multiplikasi Kita mulai meraih untung Meraih untung Sudah ini yang bahaya Gak boleh Sudah ini Ini akan membuat kita Kata malah kita Menipu Allah Atau meragukan Allah Kita mengabdi Kepada dua Tuhan Ini yang tidak boleh Untuk kebaikan kita sendiri Sudara Kita lanjut Sudara Ayat Sebelas tadi Ayat 12 Maka segala bangsa Akan menyebut Kamu berbahagia Sebab kamu ini Akan menjadi Negeri kesukaan Firman Tuhan Semesta alam Bayangkan Kita menjadi Negeri kesukaan Jadi poinnya Bukan Saya melihat Ayat Malek ini Bukan diperpuluhan Poinnya Bukan sama sekali Saya melihat Tantangan Tuhan Aku akan buka Tingkap langit Memang ada kata Bawa persembahan Perpuluhan Sudara jangan lihat Perpuluhan sebagai Sesuatu yang Wah pajak Dari kerajaan sorga Kita bernapas Kita harus bayar Pajaknya nafas Dari sorga Bukan-bukan Sudara Sudara harus kombin Dengan lukas pasal 16 Keinginan Tuhan Adalah kita Tidak condong hati kita Karena ini bahaya Jadi pada Yang Tuhan maksud Adalah Coba usahakan Supaya kita Merasakan langit terbuka Di atas kita Karena memang sudah terbuka Tuhan Yesus katakan Mulai saat ini Langit terbuka Sampai kapan Sampai selama-lamanya Dan sekarang yang bicara Langit terbuka Ada di dalam kita Artinya Langit di atas kita terbuka Oke Apa yang Apa-apa Faedahnya langit terbuka Perlindungan kita Sudara tidak akan Mati kena bom Saya jamin Sudara tidak akan mati Kecelakaan Sudara tidak akan Mengalami kerugian Sudara tidak akan Kekurangan finansial Sudara tidak akan Sakit berkelanjutan Masih sembuh Ada masanya Kita harus berjuang Perjuangkan iman Karena kenapa Karena langit terbuka Oke Nah langit terbuka Maka kita tahu Apa-apa yang harus kita Berikan kepada Bagaimana Respon kita terhadap Allah Oke Jadi kita menjadi Negeri kesukaan Gimana tidak kesukaan Orang melihat hidup kita Berkelimpahan Hidup kita tidak pernah susah Ya Kemudian Ayat 13 Bicaramu kurang ajar Tentang aku Firman Tuhan Tetapi kamu berkata Apa yang kami bicarakan Di antara kami Tentang kau Kamu berkata adalah Sia-sia beribadah Kepada Allah Ini saya dapat Ini WA Sudara Seminar Masih relevan Keh perpuluhan Hati-hati Tidak relevan lagi Karena sia-sia Sudara kasih perpuluhan Jadi saya mau katakan Seminarmu kurang ajar Kalau ada seminar yang mengatakan Tidak relevan lagi perpuluhan Saya katakan Menurut firman Tuhan Seminar mu kurang ajar Karena Matius 23 Ayat 23 Katakan Yang satu Jangan diabaikan Yang satu Tetap dilakukan Tapi yang satu lagi Yang paling penting Bukan perpuluhan Yang paling penting Mercy Justice Faith Jangan sampai diabaikan Ya Dari kasih perpuluhan Enggak kasih perpuluhan Enggak akan jatuh miskin Sudara ya Enggak kasih perpuluhan Enggak akan dikutuk Yesus sudah menjadi kutuk Ganti kita Tidak mungkin dia mengutuk Gara-gara kita tidak memberi perpuluhan Tetapi kalau kita memberi perpuluhan Kita mendapatkan benefit Ya Benefit Hanya satu kata Yang tadi saya katakan Kalau gitu gak mengasihi Tuhan Tidak menyimpan firman Tidak dikutuk Emang tidak dikutuk Berapa banyak orang Yang tidak bergaul sama firman Yang ngaku Saya sudah baca dari kejadian Sampai wahyu Tapi gak tahu firman Apakah dia dikutuk Tuhan Tidak Tidak Tapi dia akan mengalami Tapi dia mengambil posisi Di luar Saya ada gambar bagus Saya menunjukkan dulu Ada gambar bagus Ya Ada order yang Yang Tuhan berikan Ada aturan yang Tuhan berikan Yesus Suami Dan istilah kebawahnya Ada anak-anak Kalau kita para suami Bekerja Saudara Kita tahu bahwa Tingkat-tingkat langit terbuka Di atas Yesus Bukan di atas kepala kita Hanya kalau kita Di dalam Yesus Tingkat langit terbuka Perlindungan Persediaan Semua disediakan Sekarang kalau Kalau kita sebagai suami Kita tidak sempat lagi Bergauh sama Tuhan Kita sibuk mencari prosperity Karena banyak orang Mencari prosper Karena mencari prosperity Kita tidak membuktikan Apa-apa sebetulnya Sudah banyak yang buktikan kok Gak pakai Tuhan Yesus Juga diberkati Tapi kan kita gak tahu Dalamnya mereka Tapi jangan salah Kita sedang mengambil Langkah keluar Dari payung itu Dan di luar Di luar righteousness Disebut unrighteousness Maka segala dosa Siap Sama juga dengan istri Mereka mengambil posisi Di luar otoritas Lawan suaminya Akan begitu juga Mengalami Tidak dikutuk Tapi dia mengambil posisi Di luar Sama juga dengan anak-anak Saya ketemu Ada seorang teman saya dulu Seorang anak Dia pahit dengan papanya Lalu papanya Mau nolong Dia gak mau Gak mau dia Dia bilang Saya mau cari uang sendiri Saya mau buktikan bahwa Tanpa orang tua Saya bisa sukses Gak ada gunanya Gak ada yang dibuktikan Istri bilang Tanpa suami Saya bisa sukses Gak ada gunanya Tidak ada yang dibuktikan Suami bilang Tanpa Yesus Saya juga bisa Saya gak usah gereja-gereja Di gereja banyak orang menafik Gak ada gunanya Tidak membuktikan apa-apa Kenapa gak kita nurut aja gitu Sudara Di bawah order Yang sudah Tuhan tetapkan Karena antara Yesus dan gerejanya Itu digambarkan oleh suami Dan istri Ini penting Hal seperti ini Bagaimana kalau sudah rusak Tuhan akan memperbaiki Caranya masing-masing balik Balik kanan Yang dari kiri balik kiri Balik kanan balik kiri Langsung Nyambung ke situ Oke Itu biarkan disitu Saya mau lanjutkan lagi Malek ketiga katakan begini Bicaramu kurang ajar Ayat 13 Tadi saya katakan Seminarmu kurang ajar Apakah kami bicarakan Kamu berkata sia-sia beribadah kepada Allah Apakah untungnya kita memelihara Apa yang harus Apa yang harus dilakukan terhadapnya Coba perhatikan Apa untungnya kita memelihara Apa yang harus dilakukan terhadapnya Persepuluhan itu dari jaman Abraham Dari jaman Yaakub Pada waktu uang-uang di luar Saya ambil uang di contohnya ya Pada waktu uang beredar di luar Uang ini Bisa dipakai orang untuk prostitusi Bisa dipakai untuk beli narkoba Bisa dipakai untuk bunuh orang Uang ini Ini mamon Satu-satunya benda yang dipersonifikasi Tapi waktu dia masuk ke kantong saya Ke ATM saya Dia ada di bawah langit yang terbuka Ini bukan benda mati ini Ini mamon Dia akan pengaruhi pola pikir saya Sehingga saya nanti pikirannya Bagaimana caranya Supaya ini aktif Menghabiskan uang Menghabiskan uang Ini yang bahaya Maka kita harus tundukkan dia Saya gak tau kenapa Dari jaman Abraham Itu punya inisiatif memberi 10% Tapi ada hamba Tuhan yang mengatakan begini Saya percaya itu Dia bilang gini Dari sejumlah uang itu Kita suruh Tuhan pegang ekornya Supaya dari ekor sampai kepala Kita pegang nanti Tuhan yang kendalikan Cuma sedikit aja Tuhan pegang Kita kasih Kita bisa katakan bahwa semua yang kita kerjakan Dari pagi sampai malam Itu di resume atau disimpulkan dalam satu kata yang disebut Uang atau gaji Tuhan tidak minta berikan hidupmu Berikan gajimu seluruhnya Tidak Berikan hidupmu Biar aku pegang sedikit aja ekornya Nanti sisanya kita kendalikan sama-sama Tapi seringkali kita bilang Ah gak usah lagi itu udah gak relevan lagi Sekarang kita yang atur Sekarang ada lagi yang punya konsep begini Perjanjian baru sekarang adalah Semua mempunyai kita adalah punya Allah Kita tidak memberi perpuluhan Tapi kita seperti gereja mula-mula Apa yang milik kita Kita berikan kepada semua jemaat Bisa begitu sudah 10% aja susah Apalagi kita memberikan semuanya Ini argumen-argumen yang dibangun Yang sebetulnya Tuhan tidak ingin Itu semua adalah konsep-konsep mamon Konsep-konsep di luar kerajaan Allah Kerajaan Allah bilang Setiap benda mamon yang masuk ke dalam kerajaanku Harus ikut aturan Seberapa pun besarnya Apa aturannya? Itu punya aku Kata Tuhan Itu milikku Nah kalau kita tidak bisa meng-handle Misalnya segini ini milik kita Ini milik Tuhan Kalau saya tidak ngerti bagaimana meng-handle ini Bagaimana Tuhan memberikan sisanya yang adalah besar Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana meng-handle sesuatu yang bukan punya kita Bagaimana kita Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang punya mu Yang sebetulnya lebih besar Ini tidak ada apa-apa aja Kalau kita tidak bisa meng-handle bagaimana yang punya orang Punya Tuhan Bagaimana Tuhan akan memberikan yang punya kita Yang lebih besar Sekarang saya bawa ke dalam pengalaman bangsa Israel Bangsa Israel Di kitab ulangan dikatakan Tuhan katakan Aku akan memberikan kepadamu Jadi ini milik Tuhan Eh milik bangsa Israel Aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian Yang berlimpah-limpah susu dan madunya Rumah-rumah yang besar-besar Yang tidak pernah kau bangun Ladang-ladang yang tidak pernah kau buat Aku akan memberikan itu milikmu Lalu bangsa Israel mengatakan Ya milikku sih milikku Tapi yang menempatinya gede-gede Tuhan katakan yang gede-gede itu akan kubasmi Aku akan kasih kepadamu Masih aja berargumen Lalu Tuhan bilang Eh bilang Musa kasih tau sama 12 pengintai Nanti waktu mereka pulang Bawa buah-buahan Supaya itu membangkitkan desire Keinginan, kerinduan Karena Tuhan katakan di Filipi Aku lah yang memberikan kepadamu Baik keinginan maupun kemampuan Jadi supaya dia pengen Muncul kepingin dari bahasa Israel Lalu dia bilang Tuhan ini janji-Mu Memampukan kami Kan gitu harusnya Ini enggak Malah dia marah-marah Dicelek-celekin Ini itu prosperity gospel itu Yang 12 itu Makmur-makmur Makmur Tuhan enggak lihat Penduduknya gede-gede Makan orang Kita belalang gitu kan Bahkan mereka mau dirajam Yang 10 ini Akhirnya Tuhan bilang begini Kamu tidak mengerti milikmu Maka aku akan mengajari Bagaimana kamu menghandle Yang bukan milikmu Karena kamu balik ke arah Laut Merah Masuk ke Padanggurun Disitu kamu akan ketemu Belalang Ketemu kalajengking Ular tedung Kamu akan kepanasan Kamu akan kepelaparan Dan kemenangan Bukan punyamu Tapi punyaku Sekarang kau harus menghandle Bagaimana milikku kau pakai Di dalam keadaan yang berbahaya itu Maka Tuhan memberikan Yang disebut dengan iman Tapi iman belum datang Dengan firman Tuhan Sekarang mereka harus berurusan Dengan sesuatu yang bukan punya mereka Apa itu Janji Tuhan Firman Tuhan Mereka ingin minum Gak punya air Tuhan haus Air milikku Tuhan kasih Lalu mau makan Mereka gak bisa sembarangan Ngambil cara berburu Mereka harus tanya Ini milik Tuhan ini Kehidupan milik Tuhan Tuhan Minta roti Dikasih roti Bosen roti Tuhan Minta daging Mereka harus tahu Bahwa semua adalah milik Tuhan Tuhan yang menyerahkan Bukan punya mereka Lalu ada musuh Tuhan Tolong Tuhan tolong Lalu ada hamba Mbak Tuhan Musa disitu ada Ada imam-imam Lalu mereka mulai menghujat Mereka mulai memaki-maki Musa Lalu Tuhan kasih penghukuman Mereka teriak Tuhan ampuni kami Lalu Tuhan Lalu Tuhan Allah berkata kepada Musa Ambil ular Ular tembaga Lalu taruh di atas Pohon Dan semua memandang Maka kesembuhan itu adalah milik Tuhan Baru mereka belajar Bahwa semua itu mereka tidak ada apa-apanya Itu semua milik Tuhan Supaya nanti Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian Mereka tahu bahwa kemenangan itu karena Tuhan Mereka bisa makan enak karena Tuhan Mereka bisa menempati rumah-rumah yang besar-besar Karena Tuhan Semua karena Tuhan Selama mereka belum mengerti itu Mereka diajar untuk menggunakan sesuatu yang kecil Kecil sudah firman Tuhan Sudah Tuhan katakan iman itu selalu kecil Tidak besar Asal kau memiliki iman sebesar biji sesawi kecil Dan itu bukan punya kita Punya Tuhan Ibrani 12 ayat 2 Ya Ibrani 12 ayat 2 Ibrani 12 ayat 2 Oke marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Switch ke King James Marilah kita melakukannya Looking unto Jesus The author And finisher Of our faith Jadi our faith itu juga punya Tuhan Kecil Yang perlu kita belajar adalah bagaimana caranya menghandle hal yang kecil Tapi dibalik yang kecil ini ada yang besar Iman sebesar biji sesawi ditanam Nanti dia tumbuh besar burung-burung bersarang Kalau kita tidak bisa menghandle yang kecil ini Kita tidak akan pernah dapat yang besar Bagaimana Pak menghandle iman Kok iman kecil Pak Tuhan hanya kasih Tuhan hanya ingin kita percaya Dikasih janji Maka percaya kita harus di adjust Kita kan percaya hal besar kan Kita bisa lakukan ini Kita bisa lakukan ini Kita bisa invest ini Tapi Tuhan bilang stop Mulai dari hal kecil Kita kecil kan dulu percaya kita Sama kan dulu dengan apa yang Tuhan percaya Di adjust dulu sama Begitu sama Maka kita mendapatkan iman Maka iman ini membesar Kalau kita tidak tahu menghandle barang yang punya Tuhan ini Kita tidak akan pernah dapat barang kita yang sesungguhnya The true riches Dan barang yang milik kita Kalau kita baca wahyu pasal 5 ayat 12 Katakan bahwa kekuatan, kekayaan, hikmat, kemuliaan, kehormatan Itu semua milik kita Tetapi kalau kita tidak berjalan dari mulai hal yang kecil Iman, percaya kepada Tuhan Kita tidak akan mendapatkan wahyu 5 ayat 12 Tidak akan pernah Jadi kita belajar untuk Diajar oleh Tuhan Untuk bagaimana memperlakukan hal yang kecil ini Semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan kita Bukan untuk apa-apa Oke, Maliaki Maliaki 3 ayat 14 tadi Ini yang diajarkan Apa untungnya kita melihara Melihara apa yang harus dilakukan terhadapnya Berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah Bukan saja yang mujur Orang-orang yang berbuat fasik Tetapi dengan mencoba Allah pun mereka luput juga Sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan Ayat 16 seharusnya begini Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya Sebab sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya Jadi setiap pembicaraan kita Conversation of faith kita Tuhan perhatikan Kemudian ayat 18 ini menarik juga Maka kamu akan melihat kembali Perbedaan antara orang benar dan orang fasik Antara orang yang beribadah kepada Allah Dan orang yang tidak beribadah kepadanya Sedara maleaki ini mirip dengan wahyu Di wahyu pasal terakhir juga dikatakan Biarlah yang benar semakin benar Yang kudus semakin kudus Yang rusak semakin rusak Jadi itu sudah begitu Saya pernah katakan sedara Kalau di bawah pengajaran yang mengekspos Kristus Dulu saya pakai istilah Pengajaran grace kasih karunia Hanya ada dua pilihan Maju atau terpental Tuhan konformasi sekarang Memang iya Memang apa yang kau katakan benar Karena di bawah pengajaran Di mana semua bertumbuh mengalami kebaikan Tuhan Itu pilihan sekali lagi Kita mau maju atau terpental Biarlah yang maju semakin maju Yang terpental semakin terpental Selama dia mau terpental Tapi kalau dia mau maju kembali bisa Jadi ini memang sudah ditulis Di maleaki dan di wahyu Dan ditetapkan seperti itu Di satu sisi kita harus menegur orang yang akan mundur Tapi Tuhan juga tidak ingin kita berkeringat menemukan mereka Cukup memberitahukan Oleh karena itu saya berharap tidak ada yang terpental disini Karena pemberitahuan itu tidak perlu berapi-api Hanya kasih tau aja Kasih tau Jangan, jangan, jangan Ayo balik Jadi maleaki 3 dan wahyu juga sama Kemudian baru Baru ayat ke 6 terakhir Maka ia akan membuat Malaik 4 et 6 Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Itu isinya Sudah kembali lagi Lukas tadi katakan Lukas pasal 11 Eh Lukas pasal 16 Dia Ayat 10 Dia yang barang siapa setia dalam perkara yang kecil Ia setia juga dalam perkara yang besar Perhatikan bahwa Tuhan Hati Tuhan adalah memberikan yang besar kepada kita Ayat 11 Mereka yang tidak setia di dalam mamon yang tidak jujur Siapa yang akan mempercayakan kepada harta Kepadamu harta yang sesungguhnya Jangan lihat uangnya Tapi lihat harta sesungguhnya sebagai janji Tuhan Kemudian Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu Jadi harta kita yang sesungguhnya besar Dan itu bukan mamon Nah saya mau tutup dengan ini sederhana Tanah perjanjian Di zaman bangsa Israel Itu adalah gambaran Kristus Tanah perjanjian ini diberikan Allah kepada bangsa Israel Sekarang Kristus diberikan Allah kepada kita Itu lebih dari tanah perjanjian Wahyu 5 ayat 12 katakan Ada 7 poin disitu Sekarang Kalau kita tidak bisa menerima Atau kita belum bisa menerima Atau attitude kita bilang Kemuliaan, kehormatan, kekuatan terlalu tinggi bagiku Maka mau tidak mau Selama kita masih menjadi orang Kristen Tuhan akan mengajar kita menggunakan hal yang kecil Mengajar kita menggunakan miliknya dia Untuk kita survive Hidup kita survive Sama dengan bangsa Israel Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Mereka berjuang Tapi mereka berjuang untuk survive Tapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian Mereka juga berjuang Tapi mereka berjuang untuk advance Bidah saudara Dua-dua berjuang Untuk advance Sekarang saya mau ingatkan kepada kita semua disini Sebaiknya kita berjuang untuk advance Kita dipanggil untuk diberkati Untuk memberkati Sebaiknya seperti itu Karena kalau tidak Kita akan capek sendiri Hanya untuk sekedar balik modal saja Berjuang Minta sama Tuhan Kita hidup pas-pasan Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan Oleh karena itu Mulai saat ini kita mulai bilang sama Tuhan Tuhan, aku tahu iman milikmu Aku tahu kemenangan milikmu Aku tahu kelimpahan milikmu Aku mau pakai itu untuk mengambil semua yang Tuhan janjikan Seperti itu ya Tuhan memberikan tiga roh Bukan roh ketakutan Yang pertama apa? Power Kemudian Kasih Dan sound mind Kemudian Tuhan juga melalui Alkitab Mengatakan kita berjuang Kita suffering Siapa yang ikut Kristus Harus mau menderita Juga dalam tiga area Tuhan memberikan tiga roh Tapi Tuhan juga bilang kita menderita dalam tiga area Semua berkorelasi Dan menunjukkan korelasinya Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang menakutkan Tetapi roh yang membangkitkan power Kekuatan Untuk apa power? Karena di Timotius dikatakan Kita harus mau menderita Berita pertama Seorang prajurit Tidak mementingkan kehidupannya sehari-hari Itu sebabnya diberi power Untuk apa power saudara? Di dalamnya kita ada ciptaan baru Bukan barang refurbis Kita ciptaan baru Bukan barang refurbis Kemudian kita dikuduskan Spirit kita Kita diberi perlengkapan senjata Allah Di Ephesus Di Galatia kita diberikan iman Ini semua power Untuk apa? Untuk menundukan semua musuh Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapak Lalu menundukan semua musuh di bawah kakinya Power itu selalu firman Kita harus dengar suara Tuhan Untuk menundukan sakit-penyakit Kemiskinan Segala masalah Wih ini saudara Kalau kita mengerti ini Ini orang yang paling berbahaya Kalau diganggu imannya Kalau dia bilang Tuhanmu itu ada jin kafir Sekali dia berbalik Buta kau Buta beneran Ini orang berbahaya Kalau kita sampai pada posisi itu Sekarang banyak anak-anak Tuhan Tidak sampai pada posisi itu Dikatain Tuhan Yesus Ditantang debat lagi Akhirnya debat lawan debat Sudah dibilang Jangan membuka perbantahan Seperti membuka batang air Ditantang semua Sekarang banyak mimbar Diisi dengan tantangan debat Itu bahaya Kalau kita mengikuti ini Menderita Kenapa? Karena kita diecik Kita lebih memilih untuk diam Dan untuk menundukan semua musuh-musuh Tuhan Yang itu bukan musuh Tuhan Lawan kita bukan darah dan daging Bukan Ini musuh Tuhan yang menyerang kita Ini lebih berbahaya Semua sakit-penyakit kemiskinan Itu lebih berbahaya Kalau itu cuma mulut besar Tidak ada apa-apanya Sekarang mereka berbalik lagi Ada pendeta nantang debat Orang-orang di luar pendeta Kemudian Jejak digital itu kan kejam Pendeta ini ternyata Pernah dia nantang debat Sepuluh menit kau dia Sudah-sudah nonton? Sudah tahu beritanya? Saya sudah tahu Ternyata orang yang berkuar-kuar Merasa terhina Yesus dihina Lalu dia datang Ternyata orang ini pernah kau 10 menit Dalam debat Kan jadi gak karu-karuan jadinya Hamba-hamba Tuhan Dipermalukan jadinya Buat apa? Tapi kalau kita berjalan Sebagai tentara Tidak mempentingkan dirinya sendiri Itu bahaya Orang-orang berurusan sama orang ini Petrus Saya yakin sekali Ananya Safira Kalau ketemu Tuhan Yesus Tidak akan mati dia Cuma gara-gara bohong Jual tanah Dibilang semuanya Padahal cuma setengah Karena Tuhan Yesus katakan Allah tidak menghendaki Seorang pun binasa Tapi saat itu Orang seperti Petrus Emosionalnya Dan dia menghandle tenaga Power ini Dia bilang Mati kamu Matilah Ananias Mati Safira Paulus Pada waktu dia memberitakan Injil Ada orang ikuti dia Beribut sekali dikatakan Tangan Tuhan atasmu Buta orang seder Bahaya Jadi saudara sebetulnya orang yang berbahaya Asal mengerti fungsinya Sebagai tentara Menundukkan semua musuh Lalu tubuh kita akan dihidupkan oleh roh kudus Dan ditelan Kemudian tubuh kita nanti suatu saat akan ditelan oleh Oleh hidup Kemudian Yang kedua Seolah orang ragawan Dia akan memperhatikan Memperhatikan aturan-aturan main Dia ciptaan baru Dia kudus dan sempurna Dalam roh Kristus tinggal di dalam dia Dia dihidupkan dan diampuni Jiwanya menuju kepada kesempurnaan Keselamatan dan segalanya ada di situ Dan tubuhnya Sekalipun makin merosot Tubuh jasmani Tetapi manusia rohani semakin diperbaharui Sebagai olah ragawan Harus ikut aturan main Di kerajaan surga Makanya dikatakan Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan Tetapi roh power Satu Untuk tentara Kedua Roh yang penuh kasih Kasih itu tertib Ada aturan main Sebagai olah ragawan Yang ketiga tadi adalah Sound mind Sound mind Di dua Timotius katakan Ikutlah menderita bersama Kristus Karena seorang petani Sound mind Kalau dia menabur Pasti dia mengharapkan menuai Tidak ada petani yang menabur Dia bilang Pak lagi menabur pak Pasti mengharapkan menuai ya Enggak juga Saya nabur aja kok Nah itu enggak sound mind Bapak mengucap-ngucapin firman Oleh bilurnya sudah sembuh Aku kaya Yesus yang kaya sudah menjadi miskin Supaya aku kaya Maksudnya supaya bapak kaya dan bapak sembuh Enggak juga Miskin juga enggak apa-apa Itu tidak sound mind Kita memberi persembahan Lalu mengatakan Terima kasih Tuhan Aku akan mendapat berlipat kali ganda Pasti bapak pengen kaya ya Enggak juga Itu tidak sound mind Sound mind itu melakukan Mengharapkan sesuatu Letakkan semua pengharapan kita Pada kasih karunia Kita mengharapkan buah Markus 4 Kemudian Roma 8 dan 11 Kita mengharapkan hidup kita Dihidupkan oleh roh kudus Hidup kita nanti akan ditelan oleh kehidupan Allah Hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan Lalu suatu saat Tubuh kita akan dirubah Sebelum Yesus datang Sebelum kita dirubah sekejap mata Harapkanlah hal-hal yang baik Kenapa tidak gitu kan Harapkanlah kesembuhan Harapkanlah kesehatan Harapkan segala yang baik dari Tuhan Jadi tiga roh yang dikasih Power Love Sound mind Itu berhubungan erat dengan penderitaan Setiap orang yang ikut Kristus Harus mau menderita Harus mau menderita sebagai tentara Sebagai pelari Sebagai tentara Sudara punya power Saya ingatkan lagi Kalau sudara bertumbuh di dalam ketentaraan Di dalam mendengar komando dari Tuhan Kan kalau tentara berperang Yang pertama yang harus dilakukan adalah Dengar suara komandan Kalau bapak ibu sudara adalah orang-orang yang peka mendengar suara komandan Berbahaya orang berurusan dengan bapak ibu sudara Berbahaya Makanya Tuhan katakan ampuni musuhmu Karena Tuhan tahu betapa bahayanya kita pegang Kita handle lebih dari nuklir Bahaya yang kita ucapkan itu kepada orang Kalau orang melawan kita Makanya jangan dilawan Oke itu saja yang harus saya bagikan Siang hari ini Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita semakin sadar Semakin aware Bahwa ajaib Tuhan di dalam itu Aku pulihkan Ampuniku Dari dosaku